Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Prina Egilia dengan NIM 2004-6114 Di video ini saya akan menuntaskan tugas sejarah Indonesia masa kolonial Yang mana di dalamnya saya akan membahas dua pokok pengkajian yang penting Yaitu tentang yang pertama tentang politik etis Yang kedua tentang tanam paksa Nah sebelum kita bahas tentang tanam paksa Terlebih dahulunya kita bahas tentang politik etis Yang mana yang dimaksud dengan politik etis ini Yaitu sebuah kebijakan balas budi yang dibuat Atau yang digunakan pemerintahan Untuk menggantikan kerugian masyarakat India Belanda Karena adanya terjadinya yang namanya eksploitasi Yang dilakukan pemerintahan Belanda Makanya dilakukanlah politik etis ini Secara garis besar dapat kita ketahui Bahwasannya politik etis ini memiliki tujuan utama Yang sangatlah penting yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat India Belanda Nah kebijakan politik etis ini dapat kita ketahui terangkum dalam Yang namanya program trias van de venter Yang berisikan dalam program trias van de venter tersebut Yaitu meliputi tentang yang pertama irikasi Yaitu tentang pengairan Yang mana dalam itu yaitu membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan Yang mana bertujuan untuk keperluannya kepetanian Yang kedua yaitu tentang emigrasi Yang mana pada emigrasi ini Pemerintahan Belanda mengajak penduduk untuk bertransmigrasi Yang terakhir yaitu tentang edukasi Yang mana pada edukasi ini untuk memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan pada saat itu Nah ada pengaruh politik etis Terlihat pada bidang pengajaran dan pendidikan sangatlah berperan sekali Yang mana dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan Yang dapat kita ketahui Di Indonesia terdapat pendidikan atau universitas yang dibuat oleh pemerintahan Belanda itu sendiri Nah itulah contohnya jika kita kaji lebih dalam Yang kedua kita bahas tentang sistem tanah paksa Yang mana sistem tanah paksa ini diperkenalkan atau muncul sejak tahun 1830 sampai tahun 1835 Nah sistem tanah paksa inilah Jika kita bandingkan dengan sistem monopoli Sistem tanah paksa ini lebih keras dan kejam dibandingkan sistem monopoli VOC Karena disebabkan ada sasaran pemasukan atau penerimaan negara yang sangat dibutuhkan pemerintahan Yang mana terlihat pada petani yang pada zaman VOC wajib menjual komuniti tertentu pada VOC Kini harus menanam tanaman tertentu dan sekaligus menjualnya dengan harga tertentu yang ditentukan oleh pihak Belanda Nah disanalah pihak Indonesia sangatlah sensara yang dilakukan oleh pihak Belanda Dan selanjutnya menjelang tahun 1840 Sistem ini telah sepenuhnya berjalan Yaitu di beberapa contohnya di Jawa Akibat dari tanah paksa sendiri Kita terlihat pada adanya bencana yang namanya bencana kelaparan Akibat tanah paksa ini Terlihat pada produksi beras dan berbagai bahan pangan semakin berkurang Dan harganya semakin melambung Nah betapa sensaranya bangsa Indonesia yang dilakukan oleh pihak Belanda Selanjutnya kita beralih pada 1843 Munculnya bencana kelaparan di beberapa daerah Yaitu contohnya di Cerebon, Jawa Barat dan Jawa Tengah pada tahun 1850 Nah dapat kita simpulkan bahwasannya Baik itu politik, sistem tanah paksa maupun politik etis Semuanya berjalan dan didasari untuk kepentingan Belanda Dan kepentingan itulah masih ditumpangi Kepentingan-kepentingan yang lain Yang mana kepentingannya lain itulah Yang tentunya masih ada saja ada penindasan dan diskriminasi Baik hanya sekian presentasi dari saya Terima kasih 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 Terima kasih